Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alekardesya Widjaya Dari kelas 10 RPLA Nomor Aksena Disini saya akan menerangkan materi tentang hukum gearsoft Dan saya menerangkan materi tentang Rangkaian resistor dan kapasitor Yang pertama adalah Hukum gearsoft Hukum gearsoft adalah dua persamaan yang berhubungan Dengan arus dan bendap potensial Dalam kuruk umumnya Dikenal dengan tegangan Dalam rangkaian listrik Hukum ini pertama kali diperkenalkan Oleh seorang ahli fisika Jerman Yang bernama Gustav Robert Kirchhoff Dalam tahun 1824 sampai 1887 Pada tahun 1845 Hukum gearsoft 1 Hukum gearsoft 1 dikenal sebagai hukum percabangan Karena hukum ini Memenuhi kekegalan muatan Hukum ini diperlukan Untuk rangkaian yang Multisimple yang mengandung Titik-titik percabangan ketika Arus mulai terbagi Pada Keadaan tunak Tidak ada akumulasi Akumulasi Muatan listrik Pada setiap titik Dalam rangkaian Dengan demikian Jumlah muatan yang masuk Di dalam setiap titik Akan meninggalkan titik tersebut Dalam jumlah yang sama Hukum gearsoft 1 menyatakan bahwa Jumlah arus listrik yang termasuk di Melalui titik percabangan Dalam suatu rangkaian listrik Sama dengan jumlah arus yang keluar Melalui titik percabangan tersebut Hukum gearsoft 2 Hukum gearsoft 2 juga sering disebut sebagai hukum simpal Karena pada kenyataannya beda kontensial diantara dua titik percabangan Dalam satu rangkaian Pada keadaan tunak adalah konstan Hukum ini merupakan bukti dari adanya hukum konservasi energi Jika kita memiliki suatu muatan Q Pada sembarang titik dengan potensial V Dengan demikian energi yang dimiliki oleh muatan tersebut adalah QV Selanjutnya jika muatan mulai bergerak melintasi simpal tersebut Maka muatan yang kita miliki adalah mendapatkan tambahan energi Atau kehilangan sebagian energinya Saat melakukan resistor, baterai atau elemen lainnya Namun saat kembali ke titik awalnya Energi akan kembali menjadi QV Selanjutnya adalah materi resistor dan kapasitor Resistor adalah komponen dasar elektronika Yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian Dari hukum Ohm diketahui Resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya Berbagai macam resistor dibuat dari bahan yang berbeda dengan sifat-sifat yang berbeda Spesifikasi lain yang perlu diperhatikan dalam memilih resistor pada suatu Rancangan selain besar resistansi adalah besar wattnya Resistor yang dimiliki disipasi daya 5, 10, dan 20 watt Kumpulnya berbentuk kubik memanjang persegi 4 berwarna putih Namun ada juga yang berbentuk silinder Resistor dalam teori dan praktiknya ditulis dengan perlambangan huruf R Dilihat dari ukuran fisik sebuah resistor yang satu dengan yang lainnya Tidak berarti sama besar nilai hambatannya Berdasarkan jenis dan bahan yang digunakan untuk membuat resistor dibedakan menjadi resistor kawat Resistor arang dan resistor oksidial logam Sedangkan resistor arang dan resistor oksidial logam berdasarkan susunan yang dikenal resistor komposisi dan resistor film Penggunaan untuk daya rendah yang paling utama adalah jenis-jenis tahapan tetap yaitu tahanan campuran karbon yang dicetak Sekarang relatif semua tahapan, tetap dan tidak tetap, berubah terhadap rating daya Penambahan ukuran untuk peningkatan rating dan daya agar dapat mempertahankan arus dan rugi resapan daya yang lebih besar Tahapan yang berubah-ubah seperti yang tercantum dari namanya Memiliki sebuah terminal tahapan yang dapat diubah harganya dengan memutar dial, knop, ulir atau apa saja yang sesuai untuk suatu aplikasi Dial, knop, dan ulir pada tengah kemasan Kemasannya mengendalikan gerak sebuah kontak yang dapat bergerak sepanjang elemen hambatan yang dihubungkan antara dua terminal luar Tahanan antara terminal luar selalu tetap pada harga penuh yang terdapat pada potensiometer Tidak terpengaruhi pada posisi yang geser Tahanan antara lengan geser dan salah satu terminal luar dapat diubah-ubah dari harga minimum yaitu 0 ohm Sampai harga maksimum yang sama dengan harga penuh potensiometer tersebut Apabila tahanan antara lengan geser dan salah satu kontak luar meningkat Maka tahanan antara lengan geser dan salah satu terminal luar yang lain akan berkurang Linear trimmer potensiometer C Karakteristik berbagai macam resistor Karakteristik berbagai macam resistor dipengaruhi oleh bahan yang digunakan Jika perbedaan nilai sampai 10% tentu kurang baik pada rangkaiannya Yang memerlukan ketepatan tinggi Suhu memiliki pengaruh yang cukup berarti terhadap suatu hambatan Di dalam penghantar dan elektron bebas yang jumlahnya sangat besar sekali Dan sembarang energi panas yang digunakan padanya akan memiliki dampak yang sedikit pada jumlah total pembawa bebas Kenyataannya energi panas hanya akan meningkatkan intensitas gerakan acak dari partikel yang berada dalam bahan yang membuatnya semakin sulit Bagi aliran elektron secara umum pada sembarang satu arah yang ditentukan Hasilnya adalah penghantar yang bagus Meningkatkan suhu akan menghasilkan peningkatan harga tahanan Selanjutnya adalah kapasitor Kapasitor adalah komponen elektronika yang memulai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tidak tertentu Pengertian lain kapasitor adalah Komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan-bahan di elektrik Bahan-bahan di elektrik yang umum dikenal misalnya udara baku, keramik, gelas, dan lain-lain Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik Maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki metalnya Dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif Dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif Karena terpisah oleh bahan di elektrik dan non-konduktif D sama dengan luas bidang plat yang saling berhadapan dan saling mempengaruhi dalam satuan CM2 Kapasitor variable mempunyai ukuran fisik yang besar Tetapi nilai kapasitasnya sangat kecil Hanya sampai ratusan picovarat kapasitor Seperti juga resistor nilai kapasitasnya ada yang dibuat tetap dan ada yang variable Kapasitor elektronik Elektrolit dan kapasitor tantalum adalah kapasitor yang menggunakan kutub atau polar Sering disebut juga dengan nama kapasitor polar Karakteristik berbagai macam kapasitor Perubahan arah arus yang terjadi kapasitor terhalangi oleh rintangan yang disebut Hiterisis kapasitif terhadap tegangan DC Merupakan hambatan yang sangat besar terhadap tegangan AC Mempunyai resistansi yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pekerja Saat pengisian dan pengosongan muatan pada kapasitor Waktu lamanya pengisian dan pengosongan muatan tergantung dari besarnya nilai resistansi dan kapasitansi Yang digunakan oleh rangkaian Seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini Kapasitor tidak tetap Kapasitor yang nilai kapasitasnya dapat berubah-ubah Nilai kapasitansi pada kapasitor dapat dilihat dari kode yang terdapat pada fisik kapasitor Nilai yang dibaca PF kapasitor lain adalah yang tertulis 0.1 atau 0.01 Jika demikian, maka sesuatu yang dipakai PF Waktu yang dibutuhkan kapasitor untuk mencapai pengisian optimal Tergantung pada besarnya nilai kapasitas dan resistansi Sekian dari saya Maaf jika ada kurang kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh